Dua pria menjadi manusia terakhir di bumi, bagaimana cara mereka menambahkan populasi manusia? Disinilah perubahan dari pria menjadi wanita. Hai, nama saya Suki. Film kali ini menceritakan dua orang pria yang menjadi manusia terakhir di bumi, di mana salah satunya mengalami perubahan dari pria menjadi wanita. Disklimber dulu mungkin nanti ada beberapa kata yang disensor supaya tidak terkena pelanggaran. Semoga kalian faham apa yang dimaksudkan. Jadi ceritanya telah terjadi sebuah kiamat besar yang hampir melenyapkan seluruh umat manusia, menyisakan dua orang pria saja yang selamat, sekaligus mereka menjadi manusia terakhir di bumi. Mereka adalah Billy yang berkulit putih, dia adalah mantan presiden Amerika Serikat, dan satu lagi Ray yang berkulit hitam, yang jadi penasihat Billy sekaligus seorang ilmuwan. Menurut cerita, Billy lah yang menyebabkan kiamat itu sehingga dia merasa bersalah dengan lenyapnya seluruh umat manusia. Tidak diceritakan bagaimana caranya mereka bisa selamat, tapi kini keduanya tinggal di sebuah kubah yang dibangun Ray untuk melindungi mereka dari udara dan lingkungan luar. Tidak hanya mereka malu hidup yang tersisa, di kubah itu mereka memelihara tiga ekor ikan mujair, dua jantan dan satu betina yang rencananya mereka akan kembang biakan. Namun suatu hari, salah satu ikan itu mati di mana di situasi sekarang sangat dikhawatirkan apabila ikan harus ikut punah. Kemudian, ikan yang mati itu dimasak lalu dimakan berdua. Sebelumnya mereka ingat betul ikan-ikan peliharaannya dan menyangka yang mati adalah salah satu ikan jantan. Akan tetapi setelah diteliti lagi, mereka sadar kalau yang mati adalah ikan betina. Satu-satunya betina yang tersisa di bumi ini menyisakan dua ekor jantan saja. Tentunya mereka sangat menyesal memakannya mengingat sudah tidak ada harapan lagi untuk dikembang biakan. Tapi besoknya, Billy menemukan salah satu ikannya tiba-tiba berubah warna menjadi kemerahan. Dian tidak memiliki kemerahan yang menyebabkan. Tentunya, itu saja. Ray dan Billy bingung apa yang terjadi dengan ikannya. Menganggap ikan itu mungkin sedang sakit. Setelah kejadian itu, Billy merasa tidak enak badan. Berbeda dengan Ray yang merupakan seorang ilmuwan, dia rela begadang demi memecahkan misteri perubahan warna pada ikan itu. Sampai esok harinya, Ray menemukan jawaban kenapa ikan itu berubah warna. Mereka juga menyadari ada sesuatu di luar kubah di mana terdapat cahaya hijau yang menyorot ke arah mereka. Ray sangat bahagia saat menceritakannya pada Billy dengan mengatakan kemungkinan bahwa ikan tersebut mengalami yang namanya hermafrolitisme berurutan di mana kejadian itu sangat jarang terjadi di mana ikan jantan berubah menjadi ikan betina untuk bertahan hidup. Di tengah kegembiran itu, tiba-tiba Billy merasa kaset suatu dan bergegas masuk ke toilet. Tak lama dari toilet, terdengar suara Billy berteriak. Ray pun langsung menyusulnya dan dia kaget setelah melihat sotongnya Billy menghilang. Dilihatlah sotong itu lebih dekat untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata sotongnya pun menyusul. Menghadapi situasi itu, Billy tidak mau disamakan dengan ikan. Dia masih belum bisa menerima perubahan pada tubuhnya yang faktanya sekarang Billy sedang mengalami proses perubahan dari pria menjadi wanita. Sama seperti ikan miliknya untuk mencegah kepunahan. Namun berbeda dengan Ray yang seorang ilmuwan. Saat temannya Billy sedang tertekan, Ray justru bersemangat mempelajari fenomena tersebut. Untuk membuat Billy percaya, Ray pun memberikan sebuah cermin supaya dia bisa puas melihat perubahan itu. Dia bertanya, kemana dua belaku pergi? Kenapa kantong semarku ini jadi melar dan sobek? Banyak sekali yang Billy bicarakan. Kini Billy tidak mau diganggu oleh Ray karena minder campur malu dan malam itu berjalan seperti biasa, tidur pulas, mencoba untuk menenangkan pikiran lalu bangun saat pagi. Pagi jam delapan mereka sudah bangun diawali dengan main catur karena gerah Billy melepaskan jaketnya. Dan ketika dilepas, Ray pun terdiam melihat gunungnya Billy mulai tumbuh. Tapi tidak hanya gunung Billy yang tumbuh, cahaya hijau itu juga mulai membesar. Billy sempat berpikir, kenapa harus aku yang mengalami perubahan ini? Kenapa enggak Ray saja? Namun, Ray juga tidak bisa menjelaskan. Mereka berdiskusi, berdebat, hingga berakhir pertengkaran. Mungkin ini pengaruh dari Billy yang mulai sensitif. Sejak itu mereka saling diam-diaman, tidak terlalu banyak bicara, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hingga suatu hari, keduanya mulai tenang dan Billy mulai menerima dengan keadaannya yang sekarang. Karena waktu yang mereka jalani tidak terasa sampai mereka lupa kalau ikannya sekarang sudah bertelur. Ketika diperiksa, Ray dan Billy sangat bahagia dan bersoran. Ketika melihat telur-telur itu dan kita coba percepat waktu untuk melihat telur-telur itu kini sudah menetas. Sementara itu, perubahan pada Billy masih berlangsung di mana kini gunungnya mulai terasa berat. Sampai di suatu momen, Billy pun bertanya, apakah kita bisa memiliki bayi? Mendengar pertanyaan itu, Ray pun tertawa karena untuk memiliki seorang bayi, Billy harus mengalami dulu yang namanya datang bulan. Jadi harus memiliki sekelan menstruasi. Dengan tenang, Billy pun menjawab kalau dia sudah mengalaminya. Jawaban itu membuat Ray terdiam. Billy sengaja tidak menceritakannya karena menganggap itu sifatnya pribadi dan wajah saja kalau Ray kaget. Billy mengaku terinspirasi untuk memiliki bayi dari ikan-ikannya. Dari obrolan itu, Ray pun terlihat mulai tidak nyaman. Dia tidak mau melanjutkan obrolan tentang bayi. Namun, Billy terus menyudutkannya supaya Ray mau. Dan di momen inilah, Ray marah dan mendorongnya. Sejak saat itu, Ray pun memilih untuk menjauhi Billy. Bahkan, dia rela pindah tempat tidur supaya tidak satu ruangan. Saat itu, Ray lebih banyak mengamati cahaya hijau itu yang semakin hari semakin membesar. Setelah cukup lama, mereka berjauh-jauhan. Akhirnya, Ray pun mulai tenang dan mereka mengobrol seperti biasa. Ray sempat bilang kenapa dia menolak saat itu karena dia sangat takut kehilangan Billy apabila tubuh Billy tidak bisa menampung bayinya. Setelah mereka kembali akur, mereka pun kembali mengobrolkan soal bayi. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah Ray yang masih canggung bagaimana caranya karena dia tidak mau sambil melihat muka Billy. Setelah akhirnya begini-begini-begini, akhirnya nancaplah. Terlebih dari kejadian itu, kini mereka mulai akrab seperti dulu. Billy mulai menerima jati dirinya sekarang sebagai seorang wanita dengan mencukur jenggotnya. Ikan-ikannya pun lambat laun semakin membesar dan singkat waktu sekarang sudah terlihat kalau perut Billy mulai membesar yang menandakan kalau sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua. Suatu hari ketika mereka sedang tidur lelap, tiba-tiba ada sebuah badai menghantam kubah mereka menyebabkan kerusakan pada bagian kacanya yang mengakibatkan udara dari luar masuk ke dalam. Apa itu? Mereka harus segera menutupnya namun tidak ada kain yang kuat. Sehingga dengan terpaksa mereka menggunakan alas kolam ikannya untuk menahan angin yang masuk. Setelah melewati badai itu, mereka menemukan keanehan di langit. Sebuah cahaya warna hijau seolah-olah langit terbuka. Ray dan Billy pun tidak tahu apa yang terjadi. Namun segera mereka membereskan ikan-ikan yang mati untuk dimakan. Melihat semua ikannya mati sudah tidak ada harapan lagi karena persediaan makan sudah habis. Ikan sudah punah sekarang. Ditambah mereka akan punya baik. Baru sekaranglah Ray menyesal menupakan kolam ikannya. Tapi Billy mencoba untuk menghibur Ray. Meyakinkannya untuk terus berharap dan mereka yakin pasti bisa melalui semua ini. Sampai disini film pun berakhir. Terima kasih. Terima kasih.